Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang kompak nih semuanya jawab ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Sekarang ini adalah juga memperingati satu Muharram Yaitu satu Muharram adalah tahun baru Islam Betul Atau tahun baru Hijriah Jadi diawali dari hijrahnya Nabi Dari Mekah ke Madinah Nah sekarang apa makna daripada satu Muharram Bukan hanya diperingati dengan pengajian-pengajian saja Bukan hanya diperingati dengan pawai obor Itu bagian daripada apa Rasa syukur kita kepada Allah menyemarakan tahun baru Tapi mari kita isi tahun baru Islam ini Sehingga kita ketemu dengan satu Muharram yang akan datang Kadaan kita lebih baik lagi Bukan segitu-gitu saja Betul Tahun baru pengajian semangat Yang tadinya sholatnya rajin Ya full lima waktu Tahun berikutnya Kok malah murang Justru harus ditingkatkan Rasa kebersamaan Rasa cinta kasih Satu sama lain Pun harus kita jaga bersama-sama Setiap orang yang hidup Pasti punya tujuan Setiap orang yang hidup Pasti punya kebutuhan Betul? Betul apa betul? Siapa yang hidup gak punya kebutuhan? Semua orang yang hidup pasti punya kebutuhan Tapi kita harus sadar Kita hidup pasti ada yang menghidupkan Siapa yang menghidupkan kita? Kita ada yang menciptakan Yang menciptakan kita adalah Allah Berarti kita diciptakan Berarti kita dipelihara Karena kita dipelihara Berarti yang tanggung jawab siapa? Yang memelihara Tidak ku jadikan jinn dan manusia Kecuali untuk mengabdi kepada Jadi Allah menciptakan kita ini Untuk mengabdi Ya apa tidak? Mengabdi kepada Allah Bagaimana wujud pengabdian kepada Allah? Tidak cukup dengan sholat Tidak cukup dengan puasa Tidak cukup dengan sahadat Tidak cukup dengan haji maupun umrah Dan ibadah-ibadah lainnya Kita berbaik dengan orang tua Ini juga bagian dari pengabdian Saminna wa to'na kepada orang tua Kepada guru Itu bagian daripada pengabdi Menghormati pemimpin Ini juga bagian dari pengabdian Betul apa betul? Kita hidup di Indonesia Kita hidup dalam satu negara Kita punya pimpinan Kalau daerah kerajaan Kita punya raja Karena negara kita adalah negara Apa? Kesatuan Republik negara-republik Indonesia Kita punya pemimpin Yang disebut dengan Presiden Kalau di provinsi Kita punya pemimpin Namanya gubernur Di kabupaten Punya namanya Bupati Ataupun wali kota Di desa kita punya lurah Ini pemimpin kita Kita wajib untuk menghormati Kalau kita belajar dari sekarang Kadang orang dengan adanya mitos Ini bahaya banget Ya teknologi bagus Ini bagian dari perkembangan zaman Tapi ingat Islam tidak mengikuti zaman Islam tidak ketinggalan zaman Tetapi Islam memelihara keadaan zaman Sekarang zaman teknologi Islam tidak mengikuti Tapi Islam juga tidak ketinggalan Artinya tidak mengikuti bagaimana Dengan adanya teknologi Yang kadang digunakan Untuk hujan-menghujan Untuk menjatuhkan orang lain Kita sebagai orang Islam Jangan ikut-ikutan Tapi kita harus memelihara keadaan Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ini satu contoh Kadang tanpa kita sadari Dengan adanya teknologi Hp, WA, SMS, internet Segala macem Sehingga main apapun bisa di internet Kadang sekarang Nilai hormat anak kepada orang tua Kadang berbeda Hormat murid kepada guru berbeda Kadang hormat tamu kepada tuan rumah Kadang juga beda Tuan rumah kepada tamunya juga beda Ingat Yang dulu tidak pernah terjadi Ini terjadi Harus kita waspada Betul? Contoh Ini satu contoh Anak sedang asik main Hp, WA, WA Orang tua manggil Duk, gini, gini, gini Ya mak Jawab orang tua Ngobrol sama orang tua Kadang sambil main Hp Ini ahlak yang tidak benar Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kadang ngobrol sama suami Juga begitu Suami ngobrol Diajak ngobrol suami WA, WA-an Bisa jadi bikin anak sambil WA, WA-an Benar Makanya kalau mau tidur Matiin itu Hp Fokus Bikin anak Hp nyala Begitu separuh Hp nyala Cabut dulu Dengambil Hp Rusak Kita bicara Ini makna dari tahun baru Kita harus bisa mengisi Tahun baru Islam Bagaimana Bukan hanya Tahun barunya Yang kita beringati Kita bersemarakkan Jiwa kita Juga harus kita bersihkan Ahlak tiga Perilaku kita Tatanan kita Harus kita Perbaiki Diperbarui Yang enggak bagus Harus dibagusi Yang sudah bagus Harus tambah bagus Kita ajarkan tentang sholat Ajarkan tentang puasa Sorga Neraka Tentang sholat Macem-macem Tapi kadang Aku tidak diutus Ke dunia ini Melainkan untuk Menyempurnakan Ahlak Jangan sampai Ahlak kita Orang tua kita Kakek buyut kita Sesepu kita Kiai kita Dulu sudah membina Tentang ahlak Bagaimana Cara menghadap Orang tua Bagaimana Sikap kita Orang tua Ketika memberikan Nasihat Atau beri bicara Kita bagaimana Guru juga Bagaimana Jangan lantas Adanya modernisasi Adanya teknologi Globalisasi Sehingga pada akhirnya Kadang HP Mengalahkan kita Takdib kita Ahlak kita Telah dihancurkan Tanpa kita sadari Betul Justru dengan adanya HP Ketika kita sekolah Atau kita bekerja Wayanya pulang Belum pulang Kasih tau Kabar ke orang tua Mak Pak Nyongi duduk Mulai disi Nyongi Nyong disini Bukan Apa Apa kalau disini Mak Liangi Ulah balik Liang Ulah balik Ya Harus kasih tau Supaya orang tua Nggak kepikiran Betul Nah ini Menggunakan Namanya Memelihara Keadaan Wayanya pulang Belum pulang Karena masih ada Les segala macemnya Kabari ke orang tua Suami juga Begitu Istri Kalau keluar Wayanya pulang Kasih tau Kepada suami Kalau suami Telepon Diangkat Coba Jujur Jujur ya Merasa Apa Nggak Kamu Kadang Suami Ngobrol Kamu Hp-hpian Lihat WA Lihat Internet Browsing Macem-macem Kadang Suami Dateng Lo Cuek-cuek Sakan-akan Dada Kegembiraan Suami Dateng Merasa Apa Tidak Mana Yang Merasa Betul Nah Ini Kita Tahun Baru Ayo Kita Perbarui Ya Yang Sudah Rusak Kita Nggak Sadar Ahlak Kita Dirusa Kadang Kita Ngobrol Sama Temen Mertamu Di rumah Orang Kalau Kamu Mertamu Atau Duduk Ada Rapat Atau Musyawar Apapun Mau Di Masjid Mau Dimana Di rumah Orang Matiin Itu HP Ini Tanpa Kita Sadar Misalnya Ngobrol Begini HP Matiin Kadang Mertamu Di rumah Orang Tamunya Kadang Tuan rumahnya HP-Hapian Akhirnya Tamunya HP-Hapian Juga Akhirnya Apa Ini Tamu-tamuan Apa HP-Hapian Betul Enggak Nah Kalau Yang Kecil Kita Teledor Ingat Jangan Jangan Karena Hal Yang Sepele Just Merusak Tatanan Yang Sudah Lama Kita Bawa Tau Rayap Tau Rayap Yang Makan Itu Iya Kalau Rayap Satu Kamu Biarkan Ini Bisa Merobohkan Bangunan Yang Besar Jangan Sampai Bangunan Ahlak Kita Yang Sudah Ditata Oleh Orang Tua Kita Lalu Dirusak Kita Memang Kita Enggak Berasa Salah Saya Pernah Kedatangan Tamu Itu Dari Jakarta Wah Pakai Dasik Segala Macem Profesor Doktor Malah Punya Jabatan Ngobrol Hapi Hapi Saya Tegur Sampai Kesini Pernunya Apa Kalau Perlu Mati Kalau Belum Selesai Selesaikan Dulu Di Luar Setelah Selesai Baru Sampai Masuk Lagi Bahkan Jenderal Juga Ini Saksinya Pak Bambang Tempat Pengajian Genderal Ini Pangkat Tertinggi Tapi Sekarang Depensio Ragi Pengajian Nyalain Nyalain HP Cuma Kan Saya Enggak Enak Negor Langsung Begitu Saya Turun Saya Bikin Alibi Jadi Jadi Saya Turun Saya Panggil Salah Satu Jamaah Eh Kamu Sini Nanti Kamu Di Depan Saya Yang Di Depan Saya Panggil Ada Apa Eh Kamu Nanti SMS S-an Ya Enggak Berani Pak Udah Aktifin HP-nya Sudah Kamu Saya Jadikan Tatakan Jadi Jadi Negor Nggak Langsung Banyak Orang Iya Enggak Tapi Satu Yang Saya Korbankan Namanya Juga Jamada Masalah Tapi Demi Kebaikan Semuanya Terus Saya Bila Enak Saya Cerama Lagi Eh Siapa Itu HP-HP Mati Inra Dulu Kalau Ibadah Kepada Allah Ini Urusan Ibadah Kalau Sudah Putus Urusan Dunia Hanya Urusan Kita Kepada Allah Kalau Sudah Menghadap Allah Taruh Presidennya Taruh Pangkatnya Dulu Yang Ada Antara Hamba Dengan Allah Mati Dulu Hanya Dimatikan Juga Pas Ulang Tahun Apa Juga Waktu Itu Tapi Alhamdulillah Jaman Habis Gitu Ketemu Habis Saya Kan Makan Ijin Besok Malam Saya Menghadap Bapak Siap Pak Siap Siap Bintang Empat Buka Bisa Akhirnya Ke rumah Sekitar Jam 12 Malam Waduh Apa Dia bilang Abah Bla 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 Saya Sudah Terbiasa Ngadir Pengajian Saya Biasa Gini Karena Tidak Ada Yang Negor Ijin Saya Hormat Sama Abah Sekarang Saya Baru Sadar Selama Ini Saya Salah Ini Panglima Ini Apa Namanya Jenderal Ini Baru Kesatria Betul Enggak Nah Sebagai Rasa Terima Kasih Ini Hadiah Ulang Tahun Dari Abah Dikasih Bayonet Dikasih Jam Tangan Dikasih Uang Lagi 50 Juta Ini Demi Allah Ini Pak Bambang Waktu Ada Lapangan Penuh Ini Tatanan Betul Abah Datang Kesini Makanya Saya Seneng Coba Ini Coba Di Tempat Lain Kadang Saya Pengajian HP Tapi Saya Tidak Melihat Satupun Yang Main HP Ini Luar Biasa Itu Bagus Memang Ini Yang Sepele Tidak Tau Judulnya Kesini Judulnya Kesini Jadi Ketika Nanti Kamu Ngobrol Dipanggil Orang Tuamu Mertua Kamu Suami Kamu Atau Lagi Dengan Istri Kamu Lagi Ngobrol Kamu Tentu Istri Kamu Curiga Ini Suami Saya Apalagi Ngumpet Curiga Ya Yang Seharusnya Rumah Tangga Ademayim Jadi Rusak Gara Gara HP Jadi Oleh Karena Itu Mari Kita Jaga Keharmonisan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Keharmonisan Di Dalam Berteman Keharmonisan Dengan Tetangga Dengan Semuanya Kita Jaga Bersama Sama Kamu Punya HP Gunakan Yang Bermanfaat Kalau Ada Berita Menjelekan Orang Ini 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 Ada Gini Loh Coba Kirim Kekamu Sama Saja Kamu Menyebar Luaskan Jangan Disebarkan Lagi Langsung Dihapus Ada Berita Disitu Ada Begini Ada Kerusuhan Ini Bentrok Antara Ini Tidak Usah Disebar Kemana Mana Langsung Kamu Hapus Sehingga Tidak Membuat Resah Orang Lain Tapi Kalau Ada Berita Yang Positif Kamu Boleh Sebarkan Contoh Cara Hidup Sehat Bener Kan Misalnya Orang Hidup Ini Sehat Just Money Sehat Rohani Di Browsing Disitu Ada Kiriman Empat Sehat Lima Sempurna Hidup Sehat Namanya Betul Enggak Pertama Empat Sehat Lima Sempurna Kalau Just Money Ingin Sehat Makanannya Adalah Empat Sehat Lima Sempurna Contoh Pertama Apa Nasi Betul Enggak Betul Kalau Ada Nasi Enggak Ada Nasi Bubur Jadi Betul Kan Yang Nomor Dua Ikan Daging Boleh Betul Enggak Boleh Daging Ayam Boleh Daging Sapi Ikan Tempe Atau Yang Lain Kalau Enggak Ada Daging Yang Jadilah Yang Mending Daging Yang Ketiga Adalah Sayur Sayur Mayur Kalau Ada Sawi Apalah Yang Namanya Sayur Bayem Boleh Kangkung Boleh Lumpung Juga Boleh Yang Keempat Buah Buahan Ya Kalau ada Buah Entah itu Nanas Entah itu Pisang Entah itu Apel Entah itu Manggis Entah itu Anggur Ya Kalau enggak ada Cipluan Jadi Yang penting Bu Buah Kesampi Juga Juga Jadilah Bernuk Yang Penting Buah Ini Empat Sehat Umpamanya Masuk Di Dalam Roasting Bagus Yang Kelima Adalah Susu Mau Susu Cair Mau Susu Bubuk Susu Bendera Susu Milak Apapun Gak Ada Susu Mak Sedot Ya Yang Penting Susu Susu Nah Ini Sehat Kalau Tubuh Ini Dipenuhi Dengan Empat Sehat Lima Sempurna Itu Sehat Nah Kalau Tubuh Butuh Sehat Jasmani Juga Butuh Sehat Itu Makanan Apa Yang Lima Makanan Jasmani Betul Betul Amo Betul Nah Kalau Jasmani Makanannya Cukup Maka Jasmani Kita Ini Jadi Sehat Rohani Juga Butuh Makanan Apa Makanan Rohani Betul Makanan Rohani Mendengarkan Nasihat Entah Itu Nasihat Orang Tua Nasihat Dari Guru Betul Dari Dari Kiai Dari Ustadz Ustazah Dari Habain Dari Siapapun Itu Nasihat Sejauh Nasihatnya Itu Baik Tidak Apa Kamu Ambil Itu Sebagai Makanan Rohani Kamu Tapi Biar Nasihat Itu Datang Dari Kiai Kalau Ngajak Rusak Ngajak Anarkis Ngajak Makar Ngajak Jelekin Orang Jangan Diambil Biar Itu Nasihat Datang Dari Telembuk Tahu Telembuk Itu Loh Sikong Direbus Ada Merahnya Di Apa Dikasih Gula Ya Di tengah Direbus Ditumpuk Di Bulet Bulet Terus Dikasih Gula Kalau Di Kiki Bunyi Tusi Oh Misra Namanya Itu Saya Lanjut Biar Itu Kata Biar Itu Nasihat Datang Dari Mulut Seorang Pelacur Datang Dari Seorang Germu Bajingan Rampuk Kalau Nasihatnya Baik Mengajak Kita Dekat Kepada Allah Mengajak Kita Baik Dengan Sesamanya Baik Terhadap Negara Ini Ikutin Betul Apa Tidak Jangan Lihat Pakaiannya Jangan Lihat Gelarnya Isi Nasihatnya Ngajak Apa Kalau Ngajak Bermusuhan Ngajak Perpecahan Apalagi Ngajak Untuk Anarkis Ngajak Apa Lagi Ngajak Makar Apalagi Ngajak Dilek Dilekin Jangan Kamu Ikuti Karena Islam Rahmatan Lil'alamin Ya Islam Ini Adalah Agama Damai Betul Apa Betul Betul Apa Betul Ngajak Bermusuhan Jangan Kamu Ikuti Walaupun Yang Ngomong Jengkutnya 7 Meter Setengah Setuju Jadi Ini Namanya Makanan Just Money Nah Kalau Just Money Dikasih Makan Terus Terusan Yang Jelek Maka Jangan Salahkan Kalau Akhirnya Nanti Tumpuhnya Nanti Kelakuannya Jadi Jelek Iya Madina Semua Yang Namanya Ceramah Itu Bagus Kia Itu Bagus Ustad Bagus Mubalek Bagus Kalau Mengajak Yang Tidak Baik Ngajak Anak Ngajak Permusuhan Ngajak Makar Hati-hati Itu Sudah Tidak Bagus Saya Lanjut Lagi Itu Makanan Just Money Nasihat Orang Tua Ambillah Kalau Itu Baik Betul Itu Sebagai Makanan Just Money Makanan Roh Rohani Kadang Ada Penyuluhan Kapolsek Memberikan Pengarahan Yang Baik Itu Juga Makanan Rohani Suami Memberi Nasihat Kepada Istri Dengarkan Kalau Nasihatnya Baik Itu Makanan Rohani Contoh Suami Tanya Bu Jawab Yang Jujur Siapa Yang Ingin Dicintain Allah Bu Coba Yang Mau Dicintai Allah Semua Mau Dicintai Oleh Allah Suami Bilang Mak Saya Akan Ngaji Saya Sayang Cinta Sama Mak Sama Istri Terus Katanya Mak Suatu Ketika Rasulullah Itu Nyuruh Siti Fatih Batu Sahro Bertanya Kepada Siapa Siti Habso Ya Habso Siapakah Wanita Yang Dicintai Oleh Allah Maka Siti Siapa Yang Mau Dicintai Allah Coba Dengerin Baik Baik Ya Katanya Siti Habso Wanita Yang Dicintai Oleh Allah Adalah Wanita Yang Mau Dimadu Lalu Ditanya Lagi Siapa Lagi Wanita Yang Mau Dimadu Lalu Wanita Yang Mau Dimadu Sampai Tiga Gali Jadi Ternyata Ibu Ibu Kalau Cuma Pingin Dicintai Allah Itu Gampang Ijinkan Suamimu Kawin Naki Tadi Yuk Kita Isi Peringatan Ini Kesananya Harus Kita Lebih Baik Lagi Bagaimana Ahlak Kita Kepada Orang Tua Ahlak Kita Kepada Suami Betul Ahlak Kita Kepada Pemimpin Kita Patulah Kamu Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Patulah Kamu Kepada Pemimpin Mu Betul Apakah Patulah Sejauh Apa Yang Diperintahkan Kepada Kita Mengajak Kepada Kebaikan Kemasalahan Di dunia Tidak Ada Alasan Untuk Kita Tidak Mengikutinya Setuju Sebentar Lagi Ini Tahun Politik Tahun Panas Awas Jangan Sampai Kita Terprovokasi Jaga Kerubunan Betul Beda Pilihan Itu Hak Asasi Tapi Jangan Sampai Beda Pilihan Menimbulkan Perpecahan Di antara Kita Kita Harus Wasmada Iya Pak Tidak Iya Pak Tidak Coba Pak Mau Dilanjut Ini Mau Dilanjut Hati-hati Jangan Sampai Kita Terprovokasi Perlu Dapanda Ini Perlu Kalau Sampai Kita Ribut Apalagi Sampai Terjadi Cek Cok Perang Saudara Siapa Nanti Yang Rugi Siapa Yang Rugi Kita Mau Ngaji Begini Tidak Bisa Betul Kalau Sekarang Mau Makan Sate Gampang Tukang Sate Lewat Sate Tapi Kalau Negara Ini Kacau Seperti Kayak Di Syria Betul Nggak Siapa Yang Rugi Anak Cucu Kita Kita Pikirkan Jangan Hanya Karena Kepentingan Lalu Kita Diadu Domba Jaga Persatuan Ingat Katanya Allah Wahai Orang Yang Beriman Bersabarlah Kamu Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Jangan Mudah Terprovokasi Kuatkan Kesabaran Kesabaran Warabidu Dan Waspadalah Paham Tetaplah Kamu Takwa Kepada Kepada Allah Setuju Setuju Hati-hati Sekarang Orang Memecah Belah Itu Gampang Ya Mau Jadi Terkenal Sekarang Gampang Ya Viral Kalau Bahasanya Itu Jadi Hidup Di Jaman Teknologi Ini Ada Enaknya Ada GNA Juga Makanya Kalau Dulu Kadang Orang Mendingan Sebarangan Dulu Ya Dijak Di sungai Kalau Sekarang Hati-hati Kalau Mandi di sungai Ntar Manti Ada yang Nyuting Diviralkan Betul Apa Enggak Tapi Bagus Juga Orang Lebih Hati-hati Sekarang Ngomong Orang Jangan Sembarangan Ngomong Orang Nyakitin Orang Ada Undang-undangnya Perbuatan Tidak Menyenangkan Direkam Dilaporkan Masalah Lagi Ya Jangan Kita Hidup Membuat Masalah Tapi Bagaimana Kita Hidup Bisa Menyelesaikan Masalah Sudah Segitu Masih Kurang Masih Kurang Ya Kalau Kurang Susu Nambah Itu Direngas Dengklo Tiap Malam Minggu Yang Penting Kenalan Dulu Kalau Saya Ujuk-ujuk Dateng Nasyatif Kamu Begini Begini Kayaknya Kurang Etis Kita Kenalan Dulu Ya Kalau Orang Jawa Bilang Tak Kenal Maka Tak Sayang Kalau Kata Pepatah Jawa Mengatakan Waiting Trisno Jalaran Sokokulino Jadi Buah Cinta Itu Lantaran Seringnya Bertemu Kalau Kamu Ingin Cinta Kepada Ulama Ingin Cinta Dengan Kiai Sering Sering Kamu Datang Ketempat Pengajian Kiai Tidak Salah Cinta Ke Kiai Cinta Ke Ulama Tidak Salah Karena Yusharun Man'u Ma'aman Habba Ilai Betul Tidak Betul Tidak Manusia Itu Besok Dikumpulkan Dengan Dengan Yang Dicintai Kalau Kamu Cinta K Kiai Kumpul Sama Kiai Biar Bajingan Biar Kelembuk Dongdot Cinta Kepada Ulama Akan Kumpul Dengan Ulama Cinta Kepengajian Akan Kumpul Di Pengajian Betul Manusia Besok Dikumpulkan Dengan Yang Dicintai Maka Dari Itu Visi Dan Misi Abah Itu Adalah Menebar Cinta Saya Datang Kesini Juga Bawa Cinta Makanya Saya Tidak Pernah Mau Dibayar Haram Hukum Saya Pengajian Itu Dibayar Saya Tidak Bawa Saya Tidak Mau Kenapa Cinta Tidak Butuh Pemberian Tapi Cinta Berfikir Ingin Selalu Memberi Itu Cinta Cinta Bukanlah Ucapan Tapi Cinta Adalah Perbuatan Yang Tertanam Dalam Konbi Sama Dengan Niat Niat Mahalu Afi Konbi Kamu Ngomong Cinta Saya Cinta Kegiai Saya Cinta Kaba'in Saya Cinta Kau Cinta Kepengajian Ada Pengajian Gak Datang Cinta Gombal Itu Ya Benda Saya Cinta Negara Ini Saya Cinta Bangsa Ini Tapi Bikin Resem Cinta Apaan Itu Betul Kalau Kamu Cinta Kepada Bangsa Ini Jadilah Kamu Anak Anak Bangsa Yang Membuat Bangga Bangsa Dan Negara Kamu Betul Itu Itu Baru Namanya Cinta Kepada Negara Ini Jadi Saya Datang Disini Juga Atas Nama Cinta Saya Ingin Membuat Menembarkan Cinta Oleh Karena Itu Barangkali Dari Jamah Semua Yang Hadir Ini Ijinkan Kutebarkan Cinta Di Hatimu Sudilah Kiranya Kupukakan Sedikit Hatimu Untuk Ku Biarkanlah Cintaku Bersemi Di Hatimu Masing-masing Karena Kalau Cinta Sudah Tumbuh Yang Ada Adalah Kerinduan Kalau Sudah Rindu Pulang Dari Sini Kamu Ngomong Malam Ini Ku Tak Dapat Tidur Wajah Mu Abah Terbayang Selanuh Betul Nah Kalau Kamu Terbayang Wajah Saya Ketika Ngaji Kamu Ingat Apa Yang Saya Sampaikan Sampai Kamu Bagaimana Kamu Ingat Dengan Yang Disampaikan Kalau Wajah Sudah Lupa Betul Termasuk Jamah Yang datang Dari Bekasi Dari Mana Naik Motor Ini Karena Cinta Kalau Tidak Bakalan Ngejar Sampai Kesini Begitu Juga Jamah Dari Disini Ya Lemah Ayu Banyak Juga Jamah Ada Disini Sampai Tiap Minggu Keliwon Datang Rombongan Kesana Kalau Tidak Ada Cinta Tidak Bakalan Datang Kesana Inilah Inilah Kekuatan Cinta Wahai Saudaraku Cinta Itu Dapat Membangun Semua Kekuatan Ketika Cinta Sudah Tumbuh Di Hati Yang Takut Jadi Berani Yang Lemah Menjadi Kuat Yang Tidak Ada Bisa Menjadi Ada Cinta Cinta Dapat Memberikan Perubahan Yang Tidak Baik Bisa Menjadi Baik Ini Cinta Iya Tidak Percaya Apa Enggak Percaya Enggak Kalau Cinta Bisa Memberi Perubahan Dulu Kamu Sebelum Punya Rasa Senang Kepada Lain Jenis Kamu Kamu Kadang Mandi Iya Enggak Mandi Kadang Gosok Gigi Kadang Cuma Kumur Kumur Dua Kadang Baju Enggak Pernah Digosok Boroboro Tiga Hari Enggak Mandi No Problem Iya Pak Tidak Minyak Pun Kadang Pakai Minyak Enggak Jelantan Kamu Pakai Buat Minyak Air Body Pakai Minyak Jelantan Enggak Masalah Karena Kamu Belum Merasakan Getar Getar Cinta Tapi Begitu Kamu Merasakan Getar Getar Cinta Kamu Sudah Berubah Yang Tadinya Baju Enggak Digosok Kamu Sudah Rajin Menggosok Baju Yang Tadinya Kamu Mandi Kadang Kadang Enggak Kadang Mandi Kamu Sehari Mandi Empat Kali Betul Yang Tadinya Enggak Mau Pakai Parfum Kamu Sudah Mulai Pakai Parfum Minyak Mambu Kenapa Karena Kamu Sudah Ada Yang Kamu Incer Begitu Juga Hidup Kalau Kamu Sudah Mulai Ada Rasa Cinta Kepada Allah Tanpa Disuruh Kamu Akan Membuat Sendiri Perubahan Di Dalam Hidup Ini Betul Contoh Jama Yang Dari Sini Yang Tadinya Enggak Seneng Kepengajian Begitu Sudah Merasakan Seneng Kepengajian Dimana Ada Pengajian Datang Makanya Saya Datang Dengan Cinta Kulurkan Tanganku Untuk Mewahir Saudaraku Maka Dari Itu Bagi Yang Baru Melihat Saya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kamu Sudah Mengenal Namaku Mungkin Yang Baru Melihat Bayangannya Saya Sudah Tua Banget Pakai Tongkat Namanya Abah Ternyata Tua Tua Banget Masih Laku Kalau Mau Nambah Lagi Kira Laku Banget Ya Nah Sekarang Kamu Sudah Melihat Kamu Tidak Nia Bagi Yang Baru Kamu Tidak Hanya Mendengar Namaku Tapi Saat Ini Kau Telah Berhadapan Dengan Aku Bahkan Kau Mendengar Suara Langsung Suara Ku Secara Langsung Untuk Itulah Lihat Dan Tataplah Aku Wahai Saudaraku Tapi Jangan Kau Lihat Aku Dengan Tatapan Kedua Matamu Karena Itu Hanya Penglihatan Yang Semu Kamu Bisa Tertipu Oleh Pandangan Mata Betul Tapi Coba Kau Lihat Dan Tatap Aku Dengan Pandangan Mata Rasamu Agar Kamu Dapat Mengenali Aku Di Dalam Diriku Dan Aku Pun Mengenali Kamu Di Dalam Dirimu Ketika Kau Telah Mengenali Aku Di Dalam Diriku Barulah Kau Akan Tahu Siapa Aku Ketika Kau Telah Tahu Siapa Aku Aku Tak Menyalahkan Dirimu Jika Sepulang Dari Tempat Ini Kau Rindu Dan Jatuh Cinta Kepadaku Kalau Kamu Sudah Jatuh Cinta Kepadaku Ini Adalah Visi Dan Misiku Maka Makanlah Apa Yang Kumakan Apa Makananku Apa Makananku Adalah Mendengarkan Nasihat Nasihat Yang Baik Pengajian Petua Lalu Minumlah Apa Yang Kuminum Apa Minumanku Adalah Rikir Kepada Allah Kalau Kamu Sudah Makan Apa Yang Kumakan Minum Apa Yang Kuminum Kau Akan Merasakan Apa Yang Kurasakan Setelah Kau Merasakan Apa Yang Kurasakan Kalau Memang Cocok Ayo Teruskan Kutunggu Engkau Di Pesantin Al Begdadi Dengas Dengkok Kalau Nggak Cocok Ya Mas Salam Cukup Disini Saya Sudah Bye Bye Nggak Perlu Ketemu Makanya Cari Kiai Pun Nyari Kiai Yang Cocok Kiai Pinter Banyak Alim Banyak Namanya Kiai Nggak ada Kiai Alim Nggak ada Kiai Pinter Kiai Itu Pasti Alim Pasti Pinter Tapi Carilah Kiai Yang Cocok Paham Nyari Suami Istri Nggak Perlu Nyari Yang Cantik Yang Gaya Cari Yang Cocok Biar Anaknya Bupati Kalau Sudah Cocok Kawinin Kalau Cocok Dan Sama Sama Cocok Betul Apa Nggak Nyari Istri Nyari Yang Apa Yang Cocok Kalau Sudah Cocok Insya Allah Kalau Sudah Cocok Adem Ayem Gemah Rupah Loh Jinawi Bandatun Tayibatun Barupun Gofur Nanti Betul Bang Nggak Setuju Kalau Cocok Kalau Nggak Cocok Nggak Masalah Ya Inilah Junidi Al-Bangdadi Dan Ingat Ada Orang Yang Suka Ada Orang Yang Nggak Suka Itu Biasa Ada Ada Yang Seneng Ada Yang Tidak Bagi Yang Seneng Bagi Yang Cocok Dia Akan Belain Dia Akan Ngomong Yang Baik Tapi Bagi Yang Tidak Seneng Dia Akan Cari Kekurangannya Bahkan Yang Baik Dijadikan Jelek Yang Bener Disalahkan Namanya Sudah Nggak Cocok Begitu Juga Kamu Kamu Ikut Ngaji Mau Ikut Kiai Yang Manapun Mungkin Ada Yang Seneng Ada Yang Nggak Seneng Nggak Usah Kamu Hirokan Yang Nggak Seneng Hidup Ini Kalau Kata Orang Cina Itu Yin Dan Yang Betul Hitam Dan Putih Siang Ada Siang Ada Malam Ada Suka Ada Cinta Ada Benci Lalu Bagaimana Kita Menyikapi Orang Yang Nggak Suka Sama Kita Nah Ini Yang Penting Kalau Kamu Menyikapi Orang Yang Nggak Suka Dengan Emosi Maka Ini Akan Menjadi Sesuatu Bencana Betul Bagaimana Cara Menyikapi Kalau Abah Menyikapinya Gini Dari Awal Abah Dulu Merintis Pengajian Banyak Hujatan Dan Hinaan Apa Saya Melawan Tidak Yang Penting Yang Saya Lakukan Adalah Tiga Tidak Merugikan Orang Lain Dan Berusaha Untuk Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Yang Kedua Tidak Melanggar Hukum Agama Yang Ketiga Tidak Melanggar Hukum Undang Undang Negara Sejauh Tiga Ini Kita Jalankan Masa Bodoh Orang 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 Ngomong Ngomong Apa Tentang Kita Kalau Kamu Ingin Segera Sampai Kepada Tujuan Maka Fokus Mantep Mantep Netep Nancep Abaikan Apa Kata Orang Kalau Yang Tiga Ini Sudah Kamu Jalankan Paham Maksudnya Paham Saya Dibilang Begini Dibilang 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 Ketogel Karena Setiap Saya Pengajian Saya Ngomong Diramal Itu Tembus Gak Memang Salah Saya Dibilang Ketogel Saya Cuma Tertawa Saya Gak Marah Jangan Mau Marah Ngapain Marah Apa Untungnya Gak Untungnya Kita Melawan Betul Jadi Lebih Baik Fokus Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Jangan Kamu Terpancing Dengan Orang Yang Mencoba Menjelekan Kapan Mancing Emosi Kamu Bahkan Saya Punya Satu Filosofi Gini Semakin Kau Membenci Kau Akan Semakin Tenggelam Dalam Lautan Cintaku Semakin Kau Membenci Kau Akan Kau Menyesal Setelah Membenci Aku Ketika Pertolongan Allah Nampak Di Dalam Kehidupanku Itu Yang Penting Paham Enggak Jangan Emosi Ya Alhamdulillah Abah Jawa Jutaan Si Indonesia Kalau Abah Menurutin Emosi Lepuntutnya Ini Yang Bahaya Tapi Abah Enggak Pernah Biarkan Saja Jadi Gini Kita Berlomba Untuk Berbuat Kebaikan Bukan Berlomba Untuk Menjelek Jelekan Orang Setuju Jawa Setuju Semua Yang Hadir Ini Kita Berlomba Untuk Berbuat Kebaikan Sama Dengan Kayak Gini Ini Kita Berlomba Pengajian Dimana Masjid Bagus Dimana Masjid Kita Berlomba Bikin Masjid Bagus Berlomba Untuk Mencari Perhatian Allah Berlomba Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Allah Berlomba Untuk Mendapatkan Ridha Allah Cinta Allah Itu Bagus Abaikan Sudah Orang Mengomong Apa Yang penting Kita Berbuat Untuk Yang Terbaik Betul Begitu Betul Enggak Ada Yang Ingin Mendapatkan Kasih Sayang Allah Mendapatkan Barukah Ada Dengan Tahlilan Ada Lewat Ratiban Ada Yang Lewat Torekot Ada Yang Istiqhosa Kita Kebetulan Disini Adalah Dikir Mana Menakib Syabdul Qadir Jilani Ada Seh Ada Yang Seneng Menakib Juga Tapi Menakibnya Seh Tijani Tidak Masalah Betul Anda Silahkan Dak Saling Wah Itu Apa Jangan Semua Amalia Itu Adalah Baik Yang Dak Baik Yang Menjelek Jelekan Orang Yang Mengamalkan Amalia Bahkan Saya Jamah Manakir Bang Saya Ikut Pengajian Torekot Boleh Silahkan Aja Semakin Banyak Pohon Yang Kau Tanam Semakin Banyak Buah Yang Akan Kamu Petik Kalau Ibarat Pohon Mangga Saya Pohon Mangga Lalu Kamu Nanam Juga Pohon Durian Kamu Juga Nanam Pohon Rambutan Silahkan Sehingga Musim Duren Kamu Panin Duren Musim Mangga Kamu Panin Mangga Musim Rambutan Kamu Panin Rambutan Yang Penting Jangan Nanam Pohon Bernuk Setuju? Intinya Apa Terbaik Kalau Kamu Dalam Satu Saudara Ada Tiga Orang Kakak Adik Tiga Orang Dua Orang Lima Orang Berlomba Lomba Di antara Saudara Kamu Itu Untuk Berbuat Yang Terbaik Untuk Orang Tua Kamu Berlomba Lomba Untuk Paling Sayang Kepada Orang Tua Kamu Betul Betul Itu Yang Penting Hidup Sama Yang Dilakukan Ini Wadah Pengajuan Undang Kiai Ini Kiai Itu Itu Sama Semuanya Berlomba Untuk Membangun Kebaikan Berlomba Untuk Memakmurkan Islam Kiai Yang Mana Saja Silahkan Makmurkan Kalau ada Pengajian Kiai Kiai Yang Mana Saja Supaya Islam Kelihatan Makmur Betul Hidup Wong Hidup Wong Lemah Ayu Emang Luar Biasa Jadi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Farid Yang Jemput Saya Tadi Sama Pak Ustaz Kudoli Ada Haji Wardi Terus Juga Ustaz Noto Terus Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada ADM DKM Masjid Baitul Rohman Pak Kiai Fotonik Terima Kasih Semua Dan Yang Lain Saya Merasa Tersanjung Saya Bangga Melihat Semacam Ini Karena Disini Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Tujuan Kita Adalah Sama Ilahi Antamaksudi Allah Yang Kita Tuju Allah Yang Kita Maksud Bukan Punya Tujuan Yang Lain Saya Datang Ketempat Ini Tidak Punya Tujuan Yang Lain Dengan Cinta Niat Dan Tujuan Saya Ilahi Antamaksudi Waridah Kamat Lumi Allah Yang Kita Tuju Allah Yang Kita Maksud Ridah Allah Yang Kita Cari Lain Tidak Ada Betul Betul Apa Betul Oleh Karena Itu Dimana Kamu Berpijak Disitulah Langit Kamu Junjuk Dimana Kamu Berada Disitulah Kamu Meninggalkan Kebaikan Betul Hari Mau Mati Meninggalkan Belang Gajah Mati Meninggalkan Gading Saya selalu Mengajarkan Kepada Jamaah Dimana Kamu Pengajian Tinggalkan Disitu Kebaikan Maka Dari Itu Saya Minta Pasukan Sorban Entah Terserah Panitia Buat Apa Biar Jamaah Juga Bisa Membantu Untuk Menyumbang Setuju Ingat Bukan Dibawa Pulang Saya Bahkan Saya Menyumbang Saya Menyumbang Mana Asuransi Ini Ini Terserah Panitia Ini Berupa Ini Ini Segini Ini Satu Lima 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 Ini Yang Pegang Ini Diaplikasikan Nanti Tinggal Minta Tujuk Panitia Ini Tolong Panitia Ya Saya Nyumbang Seratus Asuransi Ini Jadi Harga Satu Lima Pertu Ribu Ini Kalau Umpama Ada yang Kecelakaan Cacat Permanen Itu Dikover Dua Juta Kalau Meninggal Dua Juta Kalau Meninggal Biasa Dapat Santunan Dua Juta Kalau Rumah Kebakar Dapat Santunan Lima Juta Ini Jadi Sudah Saya Bayarin Ini Ini Totalnya Lima Juta Saya Serahkan Kepada Panitia Terserah Panitia Tolong Boleh Dibagikan Secara Gratis Silahkan Atau Mau Berapapun Harganya Disumbangkan Ke Masjid Ini Silahkan Terserah Panitia Yang Penting Saya Sudah Jumbang Biasanya Saya Dulu Jumbangnya Duit Nah Begitu Ada Asuransi Ini Apa Salahnya Saya Jumbang Asuransi Disini Ada Tulisan Al Begdedi Ini Asuransi Bakti Bayangkara Jadi Ini Kerjasama Dengan Kepolisian Ini Milik Kepolisian Milik Kepolisian Bukan Milik Al Begdedi Milik Kepolisian Jadi Saya Nyumbang 100 Biji Ini Senilai 5 Juta Saya Nyumbang Apa Duit Saja Apa Ini Bonda Saya Nanya Minta Duit Apa Ini Oh Ya Sudah Kalau Duit Saya Bawa Duit Tenang Aja Asal Tidak Ketinggalan Ayo Pasukan Sorban Nyumbang Pasukan Sorban Jalan Saya Juga Mengisi Disorban Mana Sorbannya Ayo Sini Dulu Ini Saya Mengisi Jangan Semua Ya Buat Di Jalan Takut Kapitan Bensin Genas Pegangin 200 Sorban Mana Sorban Saya Nyumbang Juga Sudah Semua 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 Mana Genas Saya Semua Ngajak Nyumbang Nah Ini Saya Duluin Ya Ini Namanya Ngajak Bukan Nyuruh Nyuruh Nyumbang Dibawa Pulang Itu Namanya Toyol Itu Tau Toyol Sudah Ceram Ayo Pasukan Sorban Jalan Begitu Dapat Dibungkus Dibawa Pulang Toyol Yang Begitu Ya Saya Nyumbang Duluan Ikutin Loh ya Jamaah Ya Biar Ada Bekas Ya Ini Saya Nyumbang Ayo Ibadallah Rijal Allah Agisun Nani Ajlillah Wakunu Aw Assalamuala Lillah Assalamuala Bifadlillah Alal Khafi Salatul Allah Alashafi Salam Allah Bimuhidini Khalisna Minal Balwai Sali Allah Al-khafi Al-Khafi Al-Fatih 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 Bimuhidini khalisna minal balwaiya Allah Sa'alnakum sa'alnakum Walizulfara cawnakum Wabi amri ngosodnakum Fasudu asmakum lillah Al-Qafi sholatullah Salamullah Bimuhidini khalisna minal balwaiya Allah Faya Rabbi bisajati Tahakuk li isyaratih Asa ta'i bisyaratih Wa yasku waqtuna lillah Al-Qafi sholatullah Al-Qafi sholatullah Bimuhidini khalisna minal balwaiya Allah Bikas bilhutbi an'ayni Al-Qafi sholatullah Salamullah Bimuhidini khalisna minal balwaiya Allah Salatullahi ma'ala Al-Qafi sholatullah Al-Qafi sholatullah Bimuhidini khalisna minal balwaiya Allah Bilbarakah wal-khalisna minal balwaiya Allah Bishafa'at Nabi Muhammad Bi'ithnillah waridallah Amin, 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 amin Amin, 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 amin Ya Allah Rabbal Alamin Bilbarakah wal karama Syabdul Qadir, Waliullah Bishafa'at Nabi Muhammad Bi'ithnillah waridallah Amin, 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 amin Amin, 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 amin Amin, 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 amin Ya Allah Rabbal Alamin Ya udah duduk lagi nih Kalau belum selesai jalan terus gak apa-apa Terusin Jadi jawab yang jauh datang kesini biar gak rugi Ya biar gak rugi Jadi Intan Surullah Yansurkum Siapa menolong Allah Allah pasti akan tolong Janji Allah itu adalah pasti Bagaimana cara menolong Allah Bagaimana cara menolong Allah Memakmurkan agama Allah seperti ini Kayak panitia Tidak usah khawatir panitia Ya Ya Walaupun kamu tidak minta ganti Allah yang akan ganti semua Capeknya semua Biaya dikeluarkan Yang bantu-bantu Tidak usah khawatir Pasti diganti Tidak usah khawatir Tidak usah khawatir Karena saya yakin Ya Wa mayat Wa mayat tawakal ala Allah fawah hasbuh Siapa yang tawakal kepada Allah fawah hasbuh Maka Allah akan cukupin kebutuhannya Kamu yang bertani tawakallah kepada Allah Maka kebutuhan kamu tani pasti dicukupi oleh Allah Kamu yang nelayan tawakallah kepada Allah Maka Allah cukupin apa yang menjadi profesi kamu Tawakallah kepada Allah Serahkan semuanya kepada Allah Kerjakan apa yang ada Selebihnya biar Allah yang punya urusan Betul gak itu? Betul apa enggak? Alhamdulillah saya punya istri banyak Rukun Islam Ada berapa rukun Islam itu? Kalau ada yang mau gak apa-apa masih tambah lagi Jadi oleh karena itu Ya saya belak-belakkan aja lah ya Ngapain ditutup-tutupin? Ya Itu baru namanya gentleman Ya Gak ditutup-tutupin Asli Asli Tadinya Tadinya mau ikut semua tuh buminya Ya Alhamdulillah Gak ada yang tak suruh molly sama saya Ya Santri semua gratis Santri saya gak ada yang bayar Gratis Bener apa enggak? Gratis Makan apa? Makan semua Gak kekurangan Siapa? Saya punya Allah Kalau ibaratnya burung peliharaan Kamu bagaikan burung yang dipelihara Maka tugas kamu berbunyilah kamu yang enak Kalau bunyinya enak Yang punya seneng Karena seneng di rumah Begitu juga Perbanyalah kamu syukur ke Allah Dikasih seneng syukur Dikasih susah syukur Terima dengan lapang dadamu Buat Allah seneng Maka Allah akan senengkan kamu Ya batinah Ya batinah Buat Allah itu seneng Gimana cara Allah seneng? Jangan sering mengeluh Jangankan Allah Istri saja Kalau selalu kurang Kurang dan kurang Ke suami Kesel gak pak? Kesel gak? Suami sudah berusaha Menyenengkan istri Tapi istri itu kok Ngeluh terus Seneng apa enggak pak? Enggak seneng Sama Ibu juga gitu Bapak ngeluh terus Seneng gak bu? Enggak seneng Tapi kalau suaranya enak Mak Hari ini saya gak dapat uang Biarin pak Suara rezeki Allah yang ngatur Yang penting bapak pulang Dengan selamat Perkara besok Bagaimana besok Seneng Begitu bapak pulang Ibu ketiduran Belum masak Belum masak pak Aduh pak ketiduran Ya sudah gak apa-apa Ya sudah Sampai daripada ibu Nunggu lama Saya mau cari nasi Dulu ya mak Beli keluar Wah enak gak mak? Enak gak? Enak Saya gitu Saya punya istri banyak Saya setiap jam setengah Sembilan Saya pindah gelombang Setiap jam setengah Sembilan malam Saya pindah gelombang Nah kalau sudah telat Kadang saya ngobrol Ada tamu telat Sampai jam sepuluh kadang kan? Nah Sembanyak istri lagi merengut Kurang enak nih Saya bilang begini Kadang biasanya ada teh Enggak ada teh Saya bikin sendiri Lalu saya duduk di dekat istri Memang gak ada pabrik Anu pabrik gula tutup ya dek Kok gak ada teh? Ya tutup Oh ya sudah kalau tutup Saya minta ke sebelah Saya bikin sendiri Dek Tugas seorang suami itu adalah satu Bagaimana suami itu ingin membahagiakan istri Tidak ada suami yang tidak ingin membahagiakan istri Semua suami ingin membahagiakan istri Nah saya sudah berusaha untuk membahagiakan istri Tapi kalau kok muka kamu tuh kok cemberut Kalau memang cemberut membuat kamu bahagia Bercemberutlah Biar ku nikmati kebahagiaanmu itu Enggak jadi marah Betul apa enggak? Betul? Nah begitu juga orang rumah tangga pak Rumah tangga ada enggak yang suka berantem rumah tangganya? Nah saya mau tanya Orang berumah tangga itu ingin apa? Bahagia kan? Kalau berantem bahagia apa enggak? Enggak ada orang berantem bahagia Sudah tahu berantem tidak bahagia Kenapa kamu berantem? Salah siapa? Nah kalau memang berantem bahagia Sudah berantem aja tiap hari Sesuatu yang tidak membuat kamu bahagia Jangan kamu lakukan Orang kadang sambian salah juga Lagi enak-enak ngukul sama suami Nyelek tuh pak Gimana tuh utang belum bayar-bayar juga tuh Ini kadang membuat percikan api kemarahan Suami sudah tahu kalau punya utang anak Belum bayar suami juga sudah tahu Betul enggak? Coba bangun rumah tangga dulu Jadi katanya Allah Kalau penduduk suatu negeri Semua iman Dan amanu Dan taqwa kepada Allah La fatahna alaihim barokati minas sami wal art Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi Apa itu barokah? Kebaikan-kebaikan dari Allah Ini dalam satu negeri Begitu juga satu kampung Kalau satu kampung warganya semua amanu wa taqaw Maka kampung itu akan diturunkan keberkahan barokah-barokah oleh Allah Diperkecil lagi Kalau dalam rumah tangga itu amanu wa taqaw Iman dan taqwa kepada Allah Tanda kamu taqwa kepada Allah Gak pernah kamu mengeluh dengan apa yang Allah berikan atas kamu Gak pernah mengeluh Orang yang selalu mengeluh Tandanya dia gak taqwa kepada Allah Kalau dia taqwa kepada Allah Dia tidak akan mengeluh dengan hidup itu Karena keluhan kamu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kamu Betul? Nah, kalau dalam rumah tangga ini Amanu wa taqaw bapak, ibu, menantu, cucu semua Amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokati minas sami walat Allah akan berikan keberkahan Alhamdulillah Coba kamu lihat kehidupan kiai pesantin-pesantri Ada gak pesantin yang susah? Padahal kiainya nganggur Betul? Enggak ada Kenapa? Yang dididik disitu adalah tentang keimanan Tentang ketakwaan kepada Allah Sehingga kiai mendidik sami Menjadi orang yang betul-betul iman dan taqwa kepada Allah Sehingga disitu diberikan barokah oleh Allah Maka siapa yang datang ke tempat kiai pulang bawa barokah Betul? Kalau orang datang ke kiai Mencari apa kita? Mencari barokahnya kiai Kenapa? Karena kiai mengajarkan amanu wa taqaw Betul? Maka datangnya saya ke tempat ini Mudah-mudahan Membawa amanu wa taqaw buat semua yang ada di tempat ini Dengan sebab barokah dari Allah Kalau ada yang hadir ini sakit Disembuhkan oleh Allah Entah itu sakit jasmaninya Atau keluarganya Sakit jasmaninya Sakit ekonominya Sakit rumah tangganya Diberikan kesembuhan oleh Allah Kalau ada yang datang ke tempat ini punya masalah Pulang dari tempat ini Allah berikan jalan keluar dari masalahnya Kalau ada yang datang ke tempat ini terhimpit hutang Insyaallah hampir rata-rata Betul? Kalau ada yang datang ke tempat ini terhimpit oleh hutang Dengan sebab barokah dari Allah Allah berikan jalan keluar Sehingga bisa ngelunasin hutang-hutangnya Kalau ada yang ada di tempat ini anaknya Kerja di luar negeri atau kerja di kota atau di daerah lain Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Masyarakatnya semua dirukunkan oleh Allah Dibarokahi kampung ini oleh Allah Dan juga kampung dimana jamaah ini lewat Setiap kamu pulang ngaji Yang kamu lewati sepanjang yang kamu lewati Diciprati barokah dunia oleh Allah Al-Fatiha Allahumma salli wa sallim ala sirina muhammadin wal ala sirina maulana muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ya Allah Bibarakatihi abina wa umina Bibarakatihi nustadina Bibarakati sehina Bibarakati wa keramat Sultan awliya Syabdul Qadir al-Jilani Allahumma ya Allah Bishafat nabina muhammadin sallallahu alayhi sallam Allahumma ya Allah Bidnillah quridullahi ya Allah Innaka ala kulli sya'in qadir Rabbana inna maghlubun fantashir Wajaburqalbunal munkashir Wajma'asamlunal muntashir Innaka antarruhmanul muktadir Ikfina ya kafi'anal abdul muftakir Kafabilai kafabilahi nasiro Inna syir kaladul munadim Wa mallahi radiratul mandil ibad Fakudadabirul qawmin latina dolamu Walhamdulillahi krabbil alamin Ya Allah Ya Fattah Ya Razak Ya Ghani Ya Mughni Allahumma nabir kulubana Binuri hidayatuka Kaman watal ardu binuri syamsika abadan abadaya Allah La khawla Wala kuwata Wala kuwata Illa billah Antawiliyi fi الدunya Walagira Tawafani muslima Walhibni Bissalihin Wala kuwata Wala kuwata Wa kuwata Wa kuwata Salimna jamah yang hadir ini Ya Rab Salimna imam manakid Salimna keluarga besar Tanah ayu Salimna 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 Indonesia Min afadid dunya Walagira Min fitnatihima Innaka ala kulli Syain godir Ya Allah Ya Rab Karena engkau Aku datang ke tempat ini Karena engkau Punalah jamah Bersimpuh Di tempat ini Ya Rab Dari dulu Saya selalu minta Kepadamu Kalau sekiranya Kedatangan saya Di satu tempat Tidak membawa barokah Darimu Ya Allah Jangan kau datangkan Aku ke tempat itu Dan detik ini Kau datangkan aku Di tempat ini Maka turunkanlah Di tempat ini Adalah barokah Ya Allah Barokah umur Barokah kabul hajat Barokah syihad Barokah rumah tangga Barokah usaha Barokah rezekinya Barokah ilmunya Barokah semua Yang hadir di tempat ini Ya Rab Yang bersimpuh Di tempat ini Kami tahu Engkau tahu Dan kami sadar Kadang tidak sedikit Di antara yang hadir ini Bahkan semuanya Ingin membahagiakan Orang-orang yang dicintai Tapi kami tahu Mereka tidak punya uang Ya Rab Ya Allah Panjir dengan kuasa Panjir dengan kuasa Dengan kuasamu Semua urusan mudah Mudah bagimu Mengangkat derajat semua yang hadir Malam ini Mudah bagimu Mengeluarkan yang hadir ini Dari kesulitan apapun Mudah bagimu Ya Rab Mewujudkan apa yang diharap Yang diinginkan Yang dihajati Wa'ufawwidu amri illallah Innallah habasirun bil'ibad Ya Rab Sambungkanlah ruhnya Semua yang hadir ini Sambungkan ruh mereka Dengan ruhku Bersama ruhku Sambungkanlah ruh kami Dengan ruhnya Syabdil Ghadir Jilali Bersama ruh Syabdil Ghadir Jilali Sambungkan ruh kami Semua yang hadir ini Dengan ruhnya Rasulullah Ya Rab Bersama beliau Sambungkan ruh kami Rasa kami Jiwa kami Kepada panjenengan Ya Rab Angkatlah derajat Semua yang hadir ini Angkatlah derajat Semua yang hadir ini Dan selamatkanlah Hakikat iman kami semua Dan jadikanlah Anak cucu kami Anak yang soleh Dan solehat Jadikanlah anak cucu kami Yang bisa membanggakan Orang tua Membahagiakan orang tua Membanggakan agama Membanggakan bangsa Dan negara Ya Rab Ya Rab Kami tidak punya Daya dan kekuatan Kami tidak tahu Anak cucu kami Jadi apa Dan bagaimana Kami tidak tahu Maka kami serahkan Kami pasrahkan Kami titipkan Anak cucu kami Kepada panjenengan Selamatkanlah Anak cucu kami Selamatkanlah Seluruh orang-orang Yang cinta Kepada kami Wa ufawwidu amri illallah Innallaha bashirun bin ibad Ya Rab Mustajabkanlah Doa orang-orang Yang berdoa Kepada Mustajabkanlah Doa orang-orang Yang mendoakan Kami Ya Rab Mustajabkanlah Kabulkanlah Ya Allah Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil Akhredisan Atawakina Adabanan Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yusifun Salamun Alal Mursalin Walhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Sekian dari saya Kalau ada yang kurang Saya munuhun Dibukakan pintu maaf Bagi yang merasa cocok Ingin tahu Penasaran Saya tunggu Kedatanganmu Wahai orang Yang aku cinta Di Renas Denklo Rawang Disitu Istana Cintaku Terbuka Untuk siapapun Sekian dari Abah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh